Halo selamat pagi teman-teman apa kabar semua selamat datang di channel ini semoga teman-teman sehat selalu enak ya kalau tiba-tiba ada hari libur dadakan tambahan gitu ya bawaannya santai banget sekarang subscriber saya 30 ya tapi saya sangat bersyukur sih saya ada jam mau subscribe channel ini ya terima kasih ya buat teman-teman yang selalu dukung saya apa komen ya apa aja lah penggembira gitu saya kalau ada upload gak perlu banyak-banyak sebenarnya tapi yang nonton itu 10-15 ataupun apa teman-teman yang selalu komen itu aduh kalau udah komen tuh bawaannya seneng aja terima kasih banyak sekali lagi terima kasih kali ini kita ngomongin tentang sperma ya ada pertanyaan dari teman saya dok suami gue ini kalau kayak begini sperma bagus nggak sih ini kalau udah apa ya kebetulan yang nanya juga temen ya kan jadi ya kalau nanya temen dokternya temen dia ngomongnya lebih brutal lebih sadis lah lebih lebih ya teman-teman tahu lah nah jadi memang untuk teman-teman yang dulu pernah hamil ataupun yang belum pernah hamil ya memang sudah dicek sana sini apa semuanya ternyata bagus-bagus saja memang ada faktor dari yang pria yang harus kita cek yaitu tentang sperma ini nah jadi sperma yang bagus itu gimana sih dok itu gua cek kok baunya kayak begini ataupun ya itu teman kalau nanya kayak begitu tuh apa sampai baunya rasanya atau gimana rasanya nah sekarang tanda-tanda sperma yang bagus itu apa nah jadi waktu keluar ya Tuhan yang kelihatan itu sperma yang bagus itu tidak boleh terlalu encer harus sedikit pekat sedikit kental dan sedikit kayak lem begitu ya eh tepatnya mungkin gelatin bental dan warnanya pun putihnya bukan putih bening ya harus putihnya terus sedikit putih-putih agak kasar putih apa ya namanya burem-burem begitulah ya itulah yang sehat nah sperma yang keluar ini itu biasanya dalam waktu 15 menit itu akan mencair mencair ini tujuannya supaya dia lebih mudah spermanya lepas begitu ya nah ini untuk teman-teman yang kalau misalnya kecolongan tiba-tiba keluar apa di dalam langsung bersihin masih ada waktu 15 menit setiap orang itu berbeda-beda apa bisa yang lebih cepat bisa yang lebih lama begitu ya tetapi semakin sperma ini dicuci ya sebelum saatnya itu mencair itu kemungkinan kalau teman-teman mau menghindari kehamilan itu lebih jauh lebih tinggi nah lalu kalau mengenai bau ya bau ini sebenarnya khas ya teman-teman mungkin tahu sendiri lah baunya kayak gimana tetapi bau ini bisa menjadi sangat pekat sekali baunya itu tergantung dari makanan yaitu makanan juga sangat berpengaruh ke baunya juga itu nah disini ada yang lebih objektif yaitu mau nggak mau teman-teman harus mengecek ini di laboratorium laboratorium ini kita sebut dengan namanya semen analisis disinilah teman-teman bisa langsung mengecek ke seapa misalnya ke lab-lab yang bagus ya ya lumayan kan memotong rantai pengeluaran duit daripada teman-teman langsung ke dokter ngecek lagi ya udah sama suaminya begitu tetapi untuk mengecek ini teman-teman mesti ingat bahwa harus ada abstain sperma itu jangan kemarin baru senggama sekarang mau cek sperma analisis itu nggak bagus biasanya harus minimal tiga hari lah ya ataupun kalau misalnya teman-teman yang misalnya sudah seminggu itu nggak boleh juga itu pasti nggak bagus jadi harus untuk mengecek ini tuh ya harus dikeluarkan dulu lah habis itu tiga hari empat hari kemudian baru ngecek sperma analisisnya itu itu hasilnya baru maksimal nah lalu nilai normalnya sperma ini ini teman-teman ingat ya dalam waktu satu mili itu harus minimal 15 juta dalam total keseluruhan ejakulasi yang akan di satu tabung yang teman cek itu harus minimal itu 40-39 juta ya harus di atas itu dari total itu semua harus ada 40% yang bergerak minimal tuh 40% yang harus bergerak maju itu harus 32% dan yang bentuknya normal harus 4% dari semuanya itu itulah yang nilai normalnya nah disini teman-teman kalau mau ngukur ya kalau di laboratornya ukurannya jelas ya ada tabungnya tetapi kalau di teman-teman mau ngebayangin lalu kok merasa perasaan jangan-jangan kurang itu bisa bayangkan dengan adanya apa tuh sendok makan ataupun sendok obat nah ngukurnya jangan kayak teman saya kalau nanya itu ini kalau tiga kali cut itu normal jumlahnya cukup kan cukup kan gitu ya jangan gitu ya itu memang kalau ibu-ibu nanya itu yang seperti kata saya itu brutal gitu kalau ngomong gitu nah jadi saya rasa singkat aja ya itu aja ya teman-teman ya apa nilai-nilai normal kasat matanya kayak gimana disini teman-teman bisa tahu memang suatu invertilitas itu tidak hanya ditentukan oleh wanitanya saja tetapi sampernya juga mesti dicek kalau memang ada gejala kekurang kok kayaknya dikit banget teman-teman bisa langsung lah ngecek disini lumayan kan nggak ngecek ke dokter lagi hanya untuk ditulis suruh ngecek begini langsung aja cek ini ke laboratori lihat baca hasilnya sendiri itu sangat tidak membuang waktu ya ada waktu juga ya mungkin dari biaya kalau teman-teman mau motong gitu kan ya nah jadi sampai sini semoga teman-teman jelas itulah nilai normal yang kualitas yang bagusnya seperti apa semoga jelas akhir kata saya Dr. Revena saya mengucapkan terima kasih rasanya saya nggak tahu selamat menikmati